Baik, terima kasih teman-teman media. Karena media hari ini kami sudah menjalankan sidang di tanggal 1 Desember 2020. Awal Desember yang baik menurut kami ya. Kami sudah melakukan hari ini pembuktian, yaitu dengan bukti-bukti surat. Sebanyak ada berapa bukti tadi kami sampaikan. Terus saksi, kami ada empat yang kami hadirkan hari ini yang menerangkan semuanya tentang kejadian kronologis peristiwa hukum antara TENITA dengan Pak Rudi. Yaitu saja sih sidang hari ini berjalan dengan hikmat, dengan baik. Apa yang kami kembukakan itu sesuai dengan fakta nyata menurut kami sebagai kuasa hukumnya. Tidak ada yang kami rekayasa pada hari ini. Tidak ada yang kami buat-buat karena dari kuasa hukum pihak tergugat pun melihat apa yang kami tuangkan hari ini baik secara tersirat maupun tersurat sudah sesuai dengan aturan hukum beracara di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Begitu. Nah, untuk selanjutnya nanti di minggu depan, di tanggal 8 Desember itu dengan agenda bukti surat dengan saksi dari pihak tergugat. Artinya, ada kesempatan yang sama di sini. Tidak dibedakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara. Baik tergugat maupun penggugat. Nah, untuk itu ini masing-masing pihak memberikan hak-hak hukumnya kepada pihak-pihak yang dibelanya atau kliennya seperti itu. Ya, Alhamdulillah sidang berjalan lancar hari ini. Saya minta doanya yang terbaik dari teman-teman media semuanya ya. Nah, Ternita mungkin kan bisa dibilang yang kejadian ini Ternita memulai segalanya dari nol lagi. Mungkin seperti apa, Ternita? Ya, enggak masalah ya. Memulai segala sesuatunya dari nol. Ya, mudah-mudahan ini langkah yang baik buat saya dan anak saya. Untuk anak sendiri gimana, Pih? Anak, Alhamdulillah sehat. Anak ikut sama saya. Terus kurang lebih udah dua bulan ikut sama saya. Dua bulan. Terus katanya kalau menurut itu, katanya meninggalkan rumah ya, Pih? Bukan meninggalkan rumah, tetapi menyelamatkan diri. Ya. Oke. Katanya ke kontrakan yang baru atau gimana? Tinggal di kontrakan apa, seperti apa gitu? Ya, Alhamdulillah walaupun tinggal di kontrakan, tapi saya dan anak bahagia. Lebih tenang sekarang menjalani hidup. Kalau misalnya nanti anak mau ketemu ayahnya, atau gimana itu? Teteh mengizinkan atau gimana? Oh, pasti mengizinkan. Kalau bagaimanapun kan ayah kandungnya ya. Jadi ya saya nggak bisa melarang-larang gitu. Karena walaupun kita berpisah, anak tetap butuh perhatian ayahnya, butuh perhatian ibunya gitu. Maunya saya sih, mari kita urus dan besarkan anak sama-sama. Sebenarnya sih dengan kejadian ini, mungkin rejeki jadi makin lancar. Ya, banjir. Amin. Amin. Alhamdulillah. Berkat doa dari semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.